Akibatnya apa kalau kita sering ragu dengan jenis Allah, terkutuk mata hatinya? Oleh karena itu, istilah ilmu tasawuh akan membentuk menjadi manusia yang koswat bulu kalubi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegalah kita akan mencoba membahas hikam. Yang pertama sekali harus kita lakukan, bagaimana konstruksi dari kalimat hikmah tersebut. Kita coba pilih-pilih sedikitnya ada empat variabel. Variabel pertama, La yushak iqan na. Finwadi disini. Satu, jangan sampai ragu. Yang kedua, wabarakatuh. Ini menjadi aspek tersendiri berkaitan dengan jenis Allah. Yang ketiga, berkaitan dengan yang jangan dilakukan itu pemenuhan dari jenis Allah. Dan yang keempat, apa akibat kalau kita ragu dengan jenis Allah. Empat ini. Kamu jangan ragu dengan jenis Allah. Disini dijelaskan, walaupun waktunya sudah ditentukan. Kenapa? Karena akibatnya bashirah dan sarirah. Ini, jadi ada empat aspek baik. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh pada dia yang bagus sekali. Kenapa Sheikh Ibn Ata'illah sampai melemparkan paradigma seperti ini. Namanya paradigma, paradigma berpikir. Atau ada diung. Kenapa? Sampai Sheikh Ibn Ata'illah melemparkan baik ini. Karena Sheikh Ata'illah sangat yakin dan ini sebagai akibat. Apa sebabnya? Karena banyak sekali orang yang ragu-ragu berkaitan dengan jenis Allah. Diangkatlah bed ini sebagai warning, sebagai peringatan. Kenapa ragu manusiawi? saya ingin sampaikan setiap manusia dibekali oleh Allah dengan yang namanya ragu-ragu. Kalau tidak ragu-ragu tidak akan ada yang namanya ilmu. Kalau tidak ragu-ragu tidak akan lahir yang namanya penemuan-penemuan. Semua penemuan itu berangkat dari keraguan. Dan sangat manusiawi. fitrah manusia itu ragu-ragu. Ragu-ragu itu bisa positif, bisa negatif. Nah, takkala berkaitan dengan janji Allah sudah mengingatkan la yusyakki karenakan. Syakka kayu syaktiku. Nanti ada kaitan dengan lon, ada kaitan dengan waham. Berkembang bersamanya, nanti ku'ayu yakin, hak yakin, ilmu yakin, dan sebagainya. Nah, ini yang pertama, kenapa ragu-ragu itu manusiawi. Kenapa, kenapa tidak boleh ragu-ragu? Karena ini menyangkut hak Allah. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran, Pak Ustaz Malik nanti berikutnya, berapa ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu yang maha memenuhi janji. Allah harus berjanji dan janji Allah itu pasti. Ini haknya Allah. janji itu. Tetapi untuk bisa mewujudkan janji, ada yang namanya etika. Ada yang namanya tata cara. Dan jangan sampai disamakan antara kholik dengan makhluk. Kita berkaitan dengan kenapa tidak boleh ragu dengan janji Allah. Beda kita dengan Allah itu. Kita makhluk Allah kholik. ini beda domain. Urai nanti janji Allah itu ini, ini, ini karakternya, sifat-sifatnya, indikasinya, dan sebagainya. Aspek yang ketiga berkaitan dengan pemenuhan. Allah Allah pasti memenuhi. Tetapi seringkali manusia ingin mendekte Allah. Manusia termasuk kelompok yang sangat tidak sabar. Oh, kau orang menta, tapi orang adik kita pangeran. Saya pangeran tidak sementa, hayo adik kita. Rahasia yang tidak pernah kita ketahui, apa yang kita kehendaki, ayat kurangnya jelaskan. Belum tentu yang terbaik menurut Allah. Yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Allah. Yang terburuk menurut kita mungkin itu yang paling baik menurut Allah. Oleh karena itu, bentuk pemenuhan janji Allah yang pertama dipenuhi tetapi ditukar. Parahudan sudah merencanakan menikah siap. Menikahnya dikabungkan tapi diganti oleh Allah dengan sipe. Kata Allah siap menggoreng yang anjir sangat anjir gelis sangat anjir bobo tapi goreng. Kukami diganti ku sipe. Itu dipenuhi. Satu yang kedua dipenuhi tetapi tidak di dunia tetapi di akhiran. Nih harus yakin yang ketiga dipenuhi tetapi proses waktunya tidak ujung-ujung. Memerlukan sebuah proses yang panjang. Tadkala Rasulullah membelah waktu pada perang azab perang pendak langsung Rasulullah menyampaikan ada sinar dimana kerajaan Rum dan Persian nanti akan dibawah Islam. Para sahabat sampai Rasulullah meninggal bertanya terus kapan kok yang dijadikan oleh Allah itu 30 tahun kemudian. ini proses waktu jadi dalam kaitan pemenuhannya ada tiga dipenuhi tetapi diganti yang kedua di akhirat yang ketiga proses waktu. Oke singkat-singkat saja waktunya yang keempat apa akibat kalau kita ragu dengan janji Allah bukan hanya sebatas berkurangnya iman tetapi dengan sangat bijaksana Sheikh Ibn At-Tillah memberikan dua kategori oleh karena diharapkan kalau orang tidak ragu yang pertama mencafai Arif Billah yang kedua Salimun Basirah selamat matah tinggi dan yang ketiga Munawir Sarirah berkaitan dengan cahaya cahaya mata hati Basirah dengan Sarirah itu hampir sama sebetulnya kalau Basirah lebih ke fungsinya kalau Sarirah berkaitan dengan kondisinya kondisi hati yang ini akibatnya apa kalau kita sering ragu dengan janji Allah tertutup mata hatinya oleh karena itu istilah akan membentuk menjadi manusia yang kos kondol kondol keras hati nah jadi ini dengan bahasa yang sangat singkat keunikannya se-ibna filah itu banyak yang mempergunakan kata-kata lak sebelumnya coba yang sebelumnya juga dan ini dari bed 1 2 3 4 5 6 7 sampai ke 7 terus berkaitan ini berkaitan dengan takdir ini berkaitan dengan kekuasaan ini berkaitan dengan keberadaan Allah dengan eksistensi Allah terus berkaitan nah saya berikan salah satu metode bagaimana kita membahas sebuah yang membingungkan dengan cara yang sederhana keluarkan dulu aspek-aspeknya istilah metodologi keluarkan dulu variabelnya tadi yang pertama aspek jangan ragu apa yang jangan diragukan itu berkaitan dengan janji Allah bagaimana janji Allah Allah sudah menjelaskan dipenuhi bagaimana memenuhinya dan yang keempat apa akibat kalau kita ragu terhadap janji Allah oke itulah inti dari hikmah yang ketujuh yang disampaikan oleh Syed Ibn Uweilah karena banyak sekali orang yang ragu-ragu dengan janji Allah jangankan sekarang di jaman Rasul saja sudah banyak yang teragukan sehingga diberikanlah beberapa ilustrasi yang tadi disampaikan mudah-mudahan tidak semakin bingung Pak Jamal baik saya seperti biasa ingin menutup dengan ilustrasi orang yang sangat tidak ragu dengan janji Allah itu adalah ulama tabi'in yang sangat terkenal yang lahir di Yaman saya ingin menjelaskan dulu terlebih dahulu tentang Yaman Yaman itu sejak zaman Nabi Allah S.W. merupakan sebuah daerah sebuah negara yang banyak melahirkan orang-orang pandai disana ada laku bilkis dan pertama di dunia ini bendungan jatiluhur sakulim dan sebagainya nah itu pertama adek itu di Yaman di Al-Quran disebutkan sadda makrib bendungan makrib ini yang membuat laku bilkis bendungan yang oleh karena itu Yaman dikenal sebagai sebuah daerah agraris yang sangat subur karena zaman dulu sudah ada bendungan hanya darah-darah mereka tidak subur dihancurkan oleh orang-orang PL cari sadda ma'arim di ayat mana dan surat apa baik banyak melahirkan orang-orang besar banyak berada peraban dan akhirnya sekarang ini dari mulai sejak farsirik imam sejak farsirik dan seluruhnya para hadain banyak lahir dari Yaman banyak melahirkan pemikir-pemikir banyak malam ahli-ahli salah seorang yang berasal dari Yaman ulama dari generasi topi ini yang cukup terkenal soleh wilahi dalam ilmunya namanya Imam Tawus bin Kaisan Al-Yaman Imam Tawus bin Kaisan Al-Yaman nama aslinya Zakwan nama aslinya Zakwan Tawus karena orang ini ganteng orang ini menawan orang ini sangat caket Tawus itu artinya burung merah burung merah yang memiliki burung yang halus yang indah warna-warni dengan paru yang sangat mengkilap itu di Arab dikenal dengan burung Tawus orang-orang memberikan gelar kepada Zakwan ini Imam Tawus Imam yang seperti burung merah aslinya dari Persia sekitar tahun 50 Hijriah karena dia lahir tahun 33 Hijriah meninggal tahun 106 Hijriah pada saat Kisro penguasa Persi melihat perkembangan Yaman akhirnya Zakwan ini diutus oleh Kisro untuk bisa meraih kembali Yaman yang ketika itu dikuasai oleh kaum Habasya kaum Habasya ini berkaitan dengan penanggungan kota Mekah Al-Fil Menurut Sofyan Imam Sofyan bin Biyanah di dalam sejarah Islam ada tiga imam yang sangat aluri dengan yang namanya kekuasaan gak mau orang ini masuk lingkaran kekuasaan yang pertama Abu Dhar Al-Gifari yang kedua Imam Sofyan bin Sofyan As-Sawri dan yang ketiga Imam Tawus bin Kaisar ini tiga orang ini sangat menjauhi dari yang namanya kekuasaan diutus ke Yaman akhirnya beliau banyak ketemu dengan para sahabat kita kenal yang diutus oleh Rasulullah ke Yaman sebagai dari ada tiga orang yang pertama Abu Musa Al-As'ari yang kedua Sayyidina Ali bin Abi Talib dan yang ketiga Muad bin Jabal ini guru-guru yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah di Yaman berkembang 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 akhirnya sahabat Tawus ini tapi ini Imam Tawus ini banyak belajar dan sempat bertemu dengan 50 sahabat yang beliau cari dengan susah payah oleh karena itu untuk generasi tahun 80-90 semua hadis banyak sahabatnya itu akhirnya sampai di Imam Tawus dari Abu Hurairah dari ini dari ini dari Anas bin Malik dari Siti Aisyah nanti akan bersambung sangat di Imam Tawus di Imam Tawus dia 50 sahabat yang didatang ketika itu pak sahabat sudah-sudah sudah banyak yang meninggal hafal Al-Quran masih kecil menguasai hadis dan sebagainya dan sebagainya oke baiklah dia sempat mengalami tiga halifah yang pertama halifah Sulayman bin Malik yang kedua halifah Umar bin Abdul Aziz yang ketiga halifah Hisham bin Malik pada saat di Yaman yang menjadi Gubernur Yaman namanya Muhammad bin Yusuf As-Sakofi Muhammad bin Yusuf ini adik kandung dari Hajaz bin Yusuf As-Sakofi Hajaz bin Yusuf As-Sakofi ini termasuk orang yang menerahkan dintah hitam di dalam lembar sejarah Islam karena dialah orang yang pernah melemparkan majjani sehingga merombohkan kakbah menjadi itu kekepel besar jadi seperti kekepel disini orang yang sangat kejam orang yang sangat jahat orang yang sangat volim itu namanya Hajaz bin Yusuf As-Sakofi adiknya Muhammad bin Yusuf As-Sakofi menjadi Gubernur Yaman pada saat Imam Tawus Menunaikan Ibadah Haji Hajaz ketika itu sedang berada di Tawbah terdengar siapa itu orang yang talbiah pokera sekali panggil orang itu akhirnya menghadap lah Imam Tawus kamu siapa saya orang Yaman bukan itu namanya ya saya Tawus oh begitu tanya terakhir pertanyaannya gimana pendapatmu tentang adikku Muhammad bin Yusuf Gubernur Yaman oh orang itu yang pertama hiji yang kedua volim yang ketiga lebih taat kepada manusia dan membangkang kepada Allah Hajaz sebagai Khalifah sangat tersinggung karena adiknya dicatsimaki oleh yang Imam Tawus ini sebagian rupa karena kok kamu tega-teganya mengatakan seperti itu lebih baik aku mengatakan apa adanya karena aku yakin Allah itu mahat tahu ini yang saya katakan bahwa Imam Tawus ini termasuk salah seorang Imam yang sangat yakin dengan janji Allah sangat yakin pada saat Khalifah Sulaiman bin Malik pada saat Khalifah Hissam bin Malik ketika itu Khalifah Hissam juga berada di Mekah Imam Tawus ini 40 kali menunaikan ibadah hajinya selalu bertemu dengan para Khalifah pada saat dengan Hissam kok kenapa kamu copot sendalku sementara permadan ini kok kenapa kamu tidak mengucapkan Assalamualaikum kok kenapa kamu tidak memanggil aku dengan panggilan Amirul Mughminin dijawab dengan Imam Tawus aku tahu ini tempat yang suci aku ingin menjaga kesucian tanah haram aku tidak ingin menyebut namamu tidak insalam karena banyak sekali rakyat yang tidak setuju terhadap pimpinanmu kepimpinanmu aku tidak layak untuk mengucapkan sahab kepadamu bayangkan ketiga Khalifah semuanya diomongi satu-satunya yang cukup simpati di hati Imam Tawus adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya Imam Tawus berikanlah nasihat kepada baik kalau engkau membutuhkan nasihat kalau engkau ingin menjadi pemimpin yang amalmu banyak yang baik dan diterima oleh Allah pilihlah pembantu-pembantu yang baik lagi karena pembantu-pembantumu yang baik akan melahirkan generasi yang amanah jujur dan kerja keras insyaallah amalmu akan dirinduin oleh Allah menangis Khalifah Umar bin Abdul Aziz menangis Khalifah Umar bin Abdul Aziz jadi berkaitan dengan Hijaz berkaitan dengan Sulayman Hisam bin Malik sangat dendam sekali kepada Imam Tawus ini akhirnya suatu ketika dia memerintahkan seorang judan bahwa ini 70 ribu binat emas serahkan ke Imam Tawus diserahkan ditolak oleh Imam Tawus enggak saya enggak berhak untuk menerima itu akhirnya pada saat Imam Tawus lengat sengaja si emas ini disimpan di sebuah lubang di dindingnya si Pan kembalilah si ajudan ini gimana kata Amirul Min Hisam bin Malik sudah Imam Tawus menerima hadiah tersebut Alhamdulillah sekarang kesempatan aku untuk memberikan pelajaran kata Imam Tawus akhirnya Amirul Min Hisam menugaskan kembali dua jadwalnya sampaikan kepada Imam Tawus bahwa aku salah memberi tolong dinar emas tadi dikembalikan kepada aku berangkatlah Imam Hisam dan dua jadwal ini ditanya dan sebagainya loh saya enggak menerima gini-gini enggak saya enggak menerima gini-gini kata Hisam kamu sudah menerima nih saksinya si ajudan ini Imam Tawus bertanya benarkah kau menyerahkan kepada aku karena karisma Imam Tawus si ajudan yang pertama menyerahkan itu enggak bisa berkata sama sekali iya aku tidak menyerahkan terus dimana aku simpan di lombang itu baik Imam Tawus coba dua ajudan cari di lombang itu masih ada enggak bungkusan ternyata si bungkusan tersebut sudah ini oleh laba-laba dan sebagainya begitu dibuka jumlah wangnya masih untung disini Allah menunjukkan bagaimana yang namanya jinanya seorang amirul muminin yang diperdaya oleh ajudannya Imam Tawus tetap tampil seperti yang aslinya dan yang paling tercatat dalam sejarah di hajirnya yang ke-40 ke-40 kali Imam Tawus masih di Arofah kemudian melakukan perjalanan kemus dan ifah sesudah sholat maghrib dan isah di jaman tahir di Musdalifah dalam keadaan masih mempergunakan ikhram dan sedang membaca talbiah Imam Tawus berpulang berpatur besoknya dimakamkan si mayat tidak bisa jalan karena saking rebutannya orang untuk memegang keranda Imam Tawus akhirnya Amirul Muminin Hisam bin Malik menugaskan pasukan khusus agar supaya masyarakat yang mencintai Imam Tawus bisa memberikan jalan beberapa jam tidak bisa jalan sedemikian berupa orang cintanya kepada Imam Tawus lebih cinta daripada ke Amirul Muminnya sendiri dan Amirul Muminin ketika itu juga ikut menyebabkan Imam Tawus nah ini salah seorang yang sangat percaya kepada Allah tidak ragu bayangkan tiga Amirul Muminin dilawannya oleh Imam Tawus ini jadi dia banyak sangatnya dan termasuk tokoh tapi ini yang cukup terkebuka menjadi guru-guru yang lainnya dan beliau banyak belajar ke Abdullah bin Abbas atau Ibn Abbas dan para sahabat sedemikian rumah perjuangannya itu dalam sejarah dikenal jadi jangan hanya Imam Junaid al-Baghdadi jangan hanya ini kita perlu tahu juga yang namanya Imam Tawus bin Kaisan al-Yamani nama aslinya adalah Zakwan inilah tipe seorang ulama yang sangat yakin dengan janji Allah waktu di dunia saja sudah dibuktikan meninggal dalam keadaan mempergunakan ikhron dia meninggal di tempat dimana keluarganya tidak ada sama sekali karena ada di Yaman Imam Jauf iman apa hajaz bin Yusuf itu beberapa kali mengejar mengejar Imam Tawus selalu kehilangan jejak selalu hingga mengejar jadi saya tambahkan yang ketujuh ini dengan ilustrasi seorang imam yang namanya Imam Tawus bin Kaisan al-Yamani kenapa di Yaman tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jena banyak sekali melahirkan ulama-ulama besar dan banyak melahirkan kitab-kitab jadi kalau orang yang belajar Rijalul Hadif orang-orang yang beriwatan hadis nanti itu pasti banyak sekali kita temui hadis yang akhirnya bersambungnya ke Tawus bin Kaisan al-Yamani sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!